Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Susi Herawati Di kesempatan video kali ini aku lagi mau bikin sambal pecel versi aku nih Buat kalian yang mungkin penasaran dengan videonya dan apa saja bahan-bahannya Yuk simak video aku sampai habis Pertama yang perlu kita siapkan Disini aku ada kacang tanah yang sudah disangrai terlebih dahulu Dan dibuang kulit arinya seperti ini ya sayangnya Kemudian saya pakai cabai rawit dan bawang putih Ada daun jeruk dibuang tulangnya Ada gula merah Kemudian ada garam, gula putih dan micin Nah selanjutnya untuk mempermudah prosesnya Disini aku akan blender terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya Oh sorry aku gak blender ya sayangnya Disini aku pakai chupar karena blender sama chupar itu berbeda Nah tadi tuh ada salah teknis juga Harusnya gula merahnya dimasukkan di akhir ya sayangnya Jadi jangan dicampur karena itu akan membuat berat chuparnya Nah next kalau misalnya kalian buat Tolong antara gula merah dan item lainnya itu dipisahkan dulu Jadi gula merahnya ditaruhnya di akhir aja Nah karena ini masih kurang halus Tadi aku sempat haluskan juga secara manual Pakai layah dan ini hasilnya setelah halus seperti ini Nah kalau kalian ingin menggunakannya atau langsung menggunakannya Kalian tinggal tambahkan air panas dan diseduh atau dihancurkan Selanjutnya kalian bisa padukan dengan nasi ataupun lontong Dan sayur-sayuran seperti ini Selamat mencoba Jangan lupa untuk selalu tungguin video-video aku selanjutnya ya Daaah wassalamualaikum Hai thank you for watching my video Jangan lupa support channel aku dengan cara klik subscribe like dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku Bye